Tapi dari sini saya batasi Untuk dimulainya ya sudah dari pulp ya Jadi bukan dari pulp mill tapi dari paper mill Jadi awal kita raw materialnya adalah pulp yang sudah jadi Dan untuk Dan untuk batasannya juga Untuk proses ini adalah proses pembuatan kertas Untuk kertas putih ya Bukan kertas yang coklat atau yang lain-lain Karena memang cukup ada beda Antara satu proses dengan proses yang lain Jadi mungkin ini secara umum saja Untuk pembuatan kertas putih Oke bisa di next pak Oke untuk hari ini ada lima materi Yaitu pertama Untuk paper grid Yaitu pembuatan jenis-jenis kertas Dan sifatnya Kemudian Materi kedua yaitu Stock preparation Yaitu Persiapan sebelum membuat kertas Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Stock approach Dimana semua bahan sudah dicampur Kemudian di seksion keempat adalah Paper machine Yaitu pembuatan kertas itu sendiri Di mesin Dan yang kelima adalah Extra section ya Ini nanti Dari coating proses Oke bisa di next lagi pak Ya yang pertama adalah paper grid Dan properties Yaitu Jenis dan Sifatnya pak Silahkan di next lagi Tujuan dari ini adalah untuk mengetahui Jenis-jenis kertas Dan Sifat-sifat kertas Oke next pak Ya ini secara umum memang Kertas itu dibagi dua ya Untuk Pertama itu paper Dan kedua paper board Paper ini ya Kertas itu sendiri Sedangkan paper board itu adalah Kertas yang berfungsi untuk Biasanya itu Gramatur yang tinggi ya Kalau kertas biasa kan Buat Keprint-keprint itu sekitar 70 GSM Bisa sampai ratusan Jadi ada 12 Ada 12 grade ya pak Yaitu Dari Uncoated Grown wood Coated ground wood Uncoated wood free Coated wood free Craft paper Bleached paper board Recycle paper board Recycle paper board MG craft specialties Tissue Dan marker pub Dan Dan yang lain-lain Others Oke bisa next pak Untuk sifat-sifat Kertas itu dibagi menjadi tiga Yaitu Basic properties Physical properties Dan mechanical properties Untuk basic properties Biasanya yang paling penting ini adalah Moisture content Yaitu Tandungan kadar air Di dalam Kertas Sedangkan untuk physical properties Yang pertama adalah rim Yaitu Jumlah Jumlah Tumpukan kertas Kemudian yaitu Basis weight Yaitu Yaitu Gramatur Yaitu Yang Berat per meter persegi Jadi Berapa gram Dari Berapa gram Dalam satu meter itu Persegi itu ada Berapa gram Dan yang ketiga adalah Caliber Density Emas Mugnas Transport properties Wire side Felt side Trim Dan formation Next lagi pak Oh iya Untuk Sifat-sifat ini Mungkin Nanti bisa Di searching aja Kalau misalkan Pengen tahu Apa sih ini Apa sih itu Itu semua Banyak kok Kemudian yang selanjutnya Di physical properties Ada Watermark Dekel Finish And cokel Curl Sizing Printability Untuk di mechanical properties Yaitu Ada Fiber orientation Kemudian Tensile strength Breaking strength Breaking length Strength H-wise Compression strength Next one String determination Bison velocity Ring crush Concora Stiffness Fold Endurance Abrasion Fear strength Internal Strength Friction coefficient White speak Dan Yang lain-lain Nah mungkin secara umum Basic properties Itu adalah Properti yang paling dasar Dari kertas itu sendiri Yang physical properties Itu adalah tampilan Fisik Dari kertas itu Dan yang ketiga Mechanical properties Adalah Sifat-sifat kertas Yang diuji Dengan perlakuan Mechanical Oke Next one Kita masuk ke Proses ya Next Tujuan disini adalah Untuk mengetahui Stock preparation Itu apa Kemudian untuk Konsep proses Stock preparation Secara umum Jadi Stock preparation Ini adalah Persiapan Bahan baku Itu sendiri Sebelum Diblend Dicampur Dengan bahan baku Yang lain Dan Untuk konsepnya Ini adalah Secara umum Untuk pembuatan Kertas putih Sedangkan Di kertas coklat Itu memiliki Proses yang Cukup berbeda Namun secara konsep Memang Tidak jauh beda Oke next Nah ini Secara Blok diagram Ini ada Dua line Yaitu Virgin pulp line Yaitu Adalah Line dari Pulp itu sendiri Pulpnya adalah Pulp virgin Yaitu pulp baru Yang berasal dari Kayu Dari pulp Mil Berbentuknya Seperti box Box itu Tumpukan Balp Itu adalah Bahan baku pertama Kita Kemudian ada Brookline Dari Brookline ini adalah Sisa-sisa Kertas Itu yang Reject Atau dan yang lain-lain Dari Plan Kemudian untuk Diolah kembali Kedalam proses Itu Dimasukkan Kedalam Kategori Brookline Kedua Bahan baku ini Memiliki proses Yang cukup berbeda Tapi Pada akhirnya Nanti akan Dimix Dimixing chest Kemudian Untuk ditambahkan Beberapa chemical Kedalam Mixing chest Tersebut Biasanya adalah Bahan pemutih Yaitu OPA Dan CaCO3 CaCO3 Itu adalah filler Kita tahu Sendiri itu Adalah kapur Kemudian Setelah Dimix Dimasukkan Dipompa Ke Mixing chest Mesin chest Ini adalah Mesin chest Ini adalah Storage Terakhir Sebelum masuk Kedalam Proses Paper Mesin Oke Next Pak Ini adalah Proses Urutan Proses Dari Stop Preparation Itu sendiri Adalah Pertama adalah Raw material Preparation Kedua adalah Repalping Tiga Cleaning Empat Refining Lima Processing Dan Yang terakhir adalah Mixing Raw material Preparation Adalah Persiapan Persiapan Yang dibutuhkan Untuk Bahan Bagu Untuk diproses Kemudian Repalping Yaitu Proses Menghancurkan Pulp Sendiri Dan melarutkannya Dengan air Kemudian Cleaning Adalah Proses Membersihkan Campuran Antara Pulp Dan Air Yaitu Yang kita Sebut Stok Stok Dibersihkan Dicleaning Kemudian Yang Keempat Adalah Ini Proses Yang paling Adalah Refining Biasanya Sifat-sifat Kertas Itu Kebanyakan Dibuat Dan Dimunculkan Itu Di proses Refining Yaitu Proses Untuk Mendefibrilasi Dari Serat Itu Supaya Menghasilkan Ikatan Ikatan Oksik Ikatan Hidrogen Yang Akan Membuat Satu Fiber Yang lainnya Berikatan Lebih Baik Kemudian Yang Kelima Adalah Pro Processing Yaitu Tadi Yang Saya Jelaskan Mengolahan Kembali Sisa-sisa Kertas Dari Plain Dan Yang terakhir Adalah Mixing Itu Mencampurkan Sisa Kertas Tadi Dengan Pulp Yang Baru Oke Next Ini Adalah Rom Material Yang Dibutukan Untuk Membuat Kertas Itu Ada LPKP NPKP LOKP Dan Lain Lain Ini Sebenarnya Adalah Terminologi Singkat Dari Singkatan Singkatan Yaitu Leaf Bleach Craft Pulp NPKP Adalah Needle Bleach Craft Pulp Sebenarnya Ini Adalah Singkatan Dari Jenis Kayu Kemudian Needle Ini Jenis Kayu Kayu Yang Kayu Softwood Biasanya Seperti Pinus Dan Kayu Lainnya Terus Bleach Ini Adalah Diambil Dari Proses Pulp Yaitu Pemutihan Dari Serat Kayu Craft Pulp Ini Adalah Metode Pemasakan Kayu Itu Sendiri Yaitu Metode Digesting Untuk LUKP Itu Sama Sama Singkatan Dari Jenis Kayu Kemudian Proses Pemutian Kemudian Metode Pemasakannya Jadi Biasanya Untuk Singkatan Singkatan Itu Tergiri Dari Tiga Itu Jadi Terminologinya Kayu Jenis Kayunya Ada Pemutian Atau Tidak Dan Metode Pemasakannya Pemasakan Apa Seperti Itu Oke Next Disini Adalah Gambar Beberapa Jenis Serat Yang Bisa Digunakan Untuk Proses Pembuatan Kertas Secara Umum Di Industri Kertas Ada Dua Kayu Yang Sering Diambil Untuk Diproses Yaitu Jenis Dari Softwood Kayu Luna Dan Hardwood Kayu Keras Biasanya Softwood Ini Kita Jumpai Di Daerah Yang Memiliki Iklim Sepropis Sedangkan Hardwood Ini Di Daerah Tropis Seperti Di Indonesia Kebanyakan Memang Menggunakan Hardwood Dari Sini Kita Bisa Lihat Kalau Secara Fisik Memang Serat Dari Softwood Terlihat Lebih Panjang Daripada Serat Hardwood Nah Itu Impactnya Kepada Proses Kepada Sifat Kertas Adalah Biasanya Kertas Softwood Dari Fiber Softwood Ini Sendiri Adalah Lebih Kuat Sifat Ditarik Kita Beri Beban Juga Tidak Jepol Sedangkan Hardwood Biasanya Lebih Lemah Untuk Sifat Mekanik Cuman Dalam Beberapa Kasus Kita Bisa Meningkatkan Properties Itu Dengan Bantuan Chemical Dan Juga Penggunaan Hardwood Dan Softwood Ini Harus Dipatasi Digunakan Rasio Karena Untuk Alasan Untuk Penghematan Karena Softwood Ini Memang Lebih Susah Untuk Planting Dan Di Indonesia Khususnya Lebih Susah Dan Memang Harganya Lebih Mahal Daripada Hardwood Oke Next Setelah Pulp Disiapkan Next Prosesnya Ini Adalah Repalping Yaitu Proses Larutan Pulp Dengan air Untuk Didapatkan Pulp Selari Jadi Dicacah Semacam Pulp Ini Yang Aslinya Berbentuk Dry Kotak-kotak Box Gini Dan Dijadikan Kuburan Pulp Dengan Dimasukkan Ke Chest Yang Memiliki Agitator Dan Telah Terisi Air Untuk Dijadikan Kuburan Next Setelah Kuburan Terbentuk Kita Akan Melakukan Cleaning Jadi Fungsinya Ini Adalah Kita Menghilangkan Kontaminan Biasanya Di Dalam Proses Itu Ada Pasir Ada Macam-macam Kotoran-kotoran Yang Ikut Kedalam Proses Nah Kotoran-kotoran Ini Tidak Kita Inginkan Supaya Dapat Dihilangkan Kita Menggunakan Proses Ini Adalah Klinik Dan Prinsip Kerjanya Menggunakan Perbedaan Berat Jenis Jadi Menggunakan Sistem Yang Kita Namakan Sentrifugal Klinik Itu Vortex Untuk Membentuk Aliran Masuk Yang Lujuk Sentrifugal Klinik Ini Di Dalam Sentrifugal Klinik Akan Terjadi Proses Pemisahan Itu Berat Jenis Dimana Kontaminan Yang memiliki Berat Jenis Lebih Berat Daripada Fiber Itu Sendiri Akan Berkumpul Di Tengah Dan Turun Ke Bawah Menuju Reject Dan Itu Pulp Serta Air Yang Masuk Dalam Proses Yang memiliki Berat Jenis Lebih Rendah Daripada Kontaminan Akan Naik Atas Melujuk Aksep Sebelum Masuk Ke Dalam Proses Ini Sendiri Sebenarnya Buburan Tadi Harus Diancerkan Supaya Terjadi Plop Yaitu Semacam Menyumbat Karena Ini Dibutukan Kondisinya Itu Harus Encer Bisa Encer Mungkin Supaya Kemisahan Terjadi Lebih Efektif Oke Next Setelah Buburan Pulp Telah Dibersihkan Di Cleaning Proses Tadi Selanjutnya Akan Masukkan Ke Refining Jadi Di dalam Refining Ini Fiber Buburan Kertas Buburan Pulp Tadi Dilakukan Proses Mekanis Yaitu Mengalirkan Pulp Selari Di antara Dua Plat Yaitu Plat Stator Dan Rotor Untuk Mendapatkan Gesekan Pada Dinding Fiber Jadi Seperti Gambar Yang Di Kiri Bawah Itu Dimana Fiber Akan Dijepit Oleh Dua Dua Plat Yang Satu Berputar Yang Kita Namakan Rotor Dan Yang Satu Posisinya Fix Yaitu Kita Namakan Stator Nah Dari Cepitan Dan Gesekan Ini Akan Menghasilkan Fiber Yang Mempunyai Ikatan Hidrogen Lebih Banyak Kemudian Yang Disebelah Kanan Itu Adalah Mesin Di Plan Mesin Ini Adalah Yang Paling Penting Dalam Pembuatan Kertas Jadi Ini Biasanya Disebut Jantungnya Membuat Kertas Itu Di Refining Ini Karena Bagus Jeleknya Kertas Itu Kebanyakan Efeknya Dari Refining Oke Next Oke Ini Adalah Ilustrasi Fiber Sebelum Masuk Ke Proses Refining Dan Sesudah Masuk Ke Proses Refining Di Sebelah Kiri Ini Sebelum Masuk Proses Refining Fiber Ini Bentunya Seperti Silindri Seperti Jarum Itu Halus Kemudian Untuk Setelah Refining Dia Akan Mendapatkan Efek Pecah Jadi Wall Itu Wall Bagian Luar Fiber Itu Akan Pecah Dan Menghasilkan Seperti Rambut-rambut Kecil Yang Nantinya Akan Membantu Fiber Saling Pertautan Satu Sama Lain Antara Individu Fiber Dan Menghasilkan Sifat Seperti Tensile Seperti Burst Seperti Tear Dan Lain Ketahanan Ketahanan Fisik Lain Untuk Yang Sangat Untuk Hasil Akhir Kertas Yang Diinginkan Itu Dari Efek Refining Ini Tadi Oke Oke Itu Tadi Sampai Refining Tadi Itu Adalah Proses Untuk Yang Dialami Oleh Palp Palp Baru Yang Kita Beli Dari Palp Mil Dan Untuk Kertas 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 Kita Yang Reject Dan Yang Lain Yang Tidak Masuk Spek Yang Ditolak QC Dan Lain Itu Akan Masuk Ke Group Processing Jadi Fiber Tadi Yang Bersas Dari Mesin Kertas Akan Diolah Lagi Prosesnya Kurang Lebih Sama Yaitu Kalau Kertas Tersebut Kering Jadi Akan Dicacah Akan Dicacah Lagi Kemudian Diversihkan Kembali Kemudian Di Encerkan Lagi Dan Berbentuk Buburan Lagi Kalau Fiber Yang Loss Di Dalam Mesin Tadi Masih Berbentuk Buburan Bisa Akan Langsung Diproses Lagi Jadi Ada Dua Dua Lain Yang Pertama Dari Dari Brook Lain Dan Yang Kedua Dari Wett Brook Lain Jadi Nah Disitulah Perbedaannya Kalau Dari Brook Dari Kertas Kertas Yang Kering Sedangkan Wett Brook Itu Dari Fiber Yang Loss Di Dalam Mesin Kertas Itu Semua Dibanfaatkan Kembali Untuk Dicampur Dengan Virgin Pulp Oke Next Pak Nah Ini Mixing Seperti Namanya Menyampurkan Dua Material Dari Virgin Pulp Dan Dari Brook Nah Ini Nanti Dicampur Menjadi Satu Dimixing Jazz Kemudian Ini Ada Yang Namanya Paling Bawah Itu Dienking Dienking Itu Sebenarnya Tidak Semua Perusahaan Pabrik Pabrik Kertas Itu Mempunyai Plan Dienking Dienking Ini Adalah Pengolahan Kertas Bekas Jadi Kertas Harus Dibedakan Antara Brook Dan Kertas Bekas Brook Ini Hasil Dari Plan Tapi Belum Sampai Dijual Atau Masih Di Dalam Plan Itu Sendiri Sedangkan Dienking Ini Kertas Bekas Yang Memang Dibeli Dari Luar Untuk Digunakan Kembali Di Dalam Proses Pembuatan Kertas Oke Next Nah Ini Kita Masuk Stock Approach Yaitu Dimana Dimunculkannya Stock Untuk Diproses Masuk Kedalam Paper Mesin Jadi Inti Dari Proses Ini Adalah Stock Yang Sudah Tercampur Tadi Akan Ditreatment Ditambahkan Chemical Kemical Itu Biasanya Di Injeksi Di Stock Approach Ini Oke Next One Tujuan Itu Untuk Mengetahui Apa Apa Itu Stock Approach Dan Mengetahui Konsep Proses Stock Approach Ini Seperti Apa Secara Umum Next Nah Ini Untuk Proses Stock Approach Secara Umum Dari Mixing Chess Tadi Masuk Mesin Chess Mesin Chess Tadi Setelah Dicampur Semua Pulp Dan Bro Dan Mesin Chess Ini Akan Dari Mesin Chess Ini Akan Dipompak Pum Tower Pum Tower Ini Proses Storage Disimpan Sebelum Masuk Stock Approach Dan Akan Dipompak Menuju Staff Box Staff Box Ini Adalah Penyitabil Aliran Jadi Stock Yang Dicampur Dari Mesin Chess Akan Distabilkan Dulu Alirannya Sebelum Masuk Kedalam Proses Mesin Kertas Setelah Stabil Dia Akan Dipompak Ke silu Untuk Diancerkan Dan Dipompak Lagi Ke Cleaner Untuk Mengalami Pembersihan Lagi Dari Kontaminan Yang Barangkali Bisa Masuk Kedalam Proses Kemudian Untuk Setelah Dari Cleaner Akan Masuk Ke Deaerator Deaerator Ini Untuk Menghilangkan Busa Dan Gelembung Gelembung Yang Ikut Masuk Di Dalam Stock Yang Terjebak Di Dalam Stock Setelah Dihilangkan Gelembung Dan Busa Busanya Akan Diproses Ke Screen Untuk Disaring Dan Kemudian Setelah Disaring Di Screen Akan Masuk Kedalam Headbox Headbox Ini Sendiri Adalah Untuk Untuk Prosesnya Dibagi menjadi Berapa Ini adalah Storage Yang pertama Penyimpanan Sebelum Masuk Ke Proses Stock Approach Kemudian Ke Flowbox Atau Staff Box Untuk Menyetabilkan Aliran Dari Stock Itu Sendiri Kemudian Masuk Ke Silo Itu Proses Pengenceran Dari Staff Box Kemudian PAM Satu Dimana Divan PAM Satu Ini Beberapa Kemikal Juga Dimasukkan Untuk Dercampur Kedalam Stock Setelah Itu Dipompak Ke Cleaning Cleaning Tadi Sama Seperti Di Stock Preparation Yang Awal Mempunyakan Kemudian Masuk Ke Deaeration Deaeration Ini Untuk Menghilang Gelombong Tadi Kemudian Masuk Ke Van PAM Dua Dan Dincek Kemikal Kembali Dan Yang Terakhir Masuk Preset Screen Untuk Disaring Pemisahan Kotoran Dan Stop Menggunakan Perbedaan Ukuran Dan Next 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 Ini Masuk Dari Storage Masuk Ke Flowbox Yaitu Fungsinya Untuk Menghomoginkan Aliran Dan Menjaga Pressure Di Headbox Menggunakan Prinsip Overflow Jadi Disini Ada Tiga Chamber Yang pertama Stop dari Mesin CES Kemudian Overflow Akan Kembali Ke Mesin CES Dan Yang Menuju Silo Bagian Tengah Untuk Dianjurkan Di dalam Prosesnya Ditambahkan AKD Kemikal Yang namanya AKD Kemudian Kationic Stas Next 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 Untuk Proses selanjutnya Ini Masuk Ke Proses Silo Yaitu Backpack Proses Silo Ini Adalah Proses Di paper Mesin Jadi Di paper Mesin Nanti Akan Dibuang Airnya Proses Stok Nanti Di Paper Mesin Air Yang Terbuang Tersebut Akan Dimasukkan Kedalam Silo Dan Di silo Dikunakan Untuk Mengenjarkan Stok Kemudian Masuk Di Van Van Malm Satu Ini Fungsinya Adalah Untuk Injection Point Dari Chemical Adictive Yang Dimasukkan Chemical Yang Dimasukkan Kesini Adalah CACO3 Kapur Kemudian Dice Pewarna Dan 3 O Next Setelah Setelah Dari Van PAM 1 Masuk Ke Cleaning Proses Kemisahannya Berdasarkan Prajenis Dan Prinsip-prinsip Menggunakan Perbedaan Tekanan Ini Hampir Sama Seperti Cleaning Yang Di Proses Pertama Nanti Stok Preparation Di stok Pemperut Juga Ada Cleaning Dan Menggunakan Sistem Yang Sama Sebelum Masuk Ke Dalam Proses Cleaning Ini Stok Dianjarkan Dulu Untuk Mengefisiensikan Pemisahan Serat Dan Kontamin Next Biasanya Setelah Van PAM 1 Itu Akan Muncul Busa Jadi Busa Gelebung Itu Akan Muncul Di Dalam Proses Dan Itu Bisa Mengganggu Hasil Kertas Biasanya Muncul Akan Muncul Karena Udara Yang Masuk Kedalam Stok Itu Tidak Dibuang Maka Untuk Menghilangkannya Menggunakan Ini Alat Yang Namanya Deerator Dia Fungsinya Untuk Menghilangkan Gelenggung Yang Terjebak Di Dalam Stok Dan Menggunakan Sistem Vakum Jadi Gelenggung Gelenggung Tersebut Akan Divakum Untuk Blower Dan Dibuang Menuju Blower Sedangkan Stok Yang Sudah Diversikan Akan Masuk Ke Proses Selanjutnya Selanjutnya Vanpump Fungsinya Bersama Seperti Vanpump 1 Yaitu Injection Point Vanpump Setelah Dari Vanpump Masuk Screen Yaitu Pemisahan Berdasarkan Ukuran Partikel Kalau Cleaning Tadi Kan Misalnya Berdasarkan Para Jenis Kalau Screening Fungsinya Untuk Mengusahkan Berdasarkan Ukuran Partikel Kemudian Setelah Di Screening Dia Akan Masuk Ke Headbox Yaitu Untuk Mendispersikan Serat Selebar Mesin Menggunakan Prinsip Nostal Jet Oke Next Kita Masuk Ke Beber Mesin Kertas Next Next Dibagi Menjadi Empat Bagian Yaitu Forming Press Drying Dan Reel Forming Dan Press Ini Kembaran Mas Barsa Drying Dan Reel Ini Adalah Trey Yaitu Dikategorikan Sebagai Proses Saat Masuk Kering Sudah Kering Next Bentar Lagi Waktunya Habis Bisa Masuk Lagi Oke Next Next Forming Section Adalah Proses Penganyaman Serat Yaitu Untuk Mengatir Formasi Serat Kemudian Dalam Formation Ini Ada Proses Namanya Watering Yaitu Untuk Mengeluarkan Air Menggunakan Sistem G D